Film ini tuh nyeritain gimana jadinya kalau waktu kita untuk hidup itu diperjual belikan Uang udah gak kepake, semua transaksi dibayar pake waktu Gimana? Penasaran? Sabar dulu, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di pembukaan film ini, kita dikasih tau nih apa yang sebenarnya terjadi Katanya semua orang udah direkayasa genetiknya Biar penuaan berhenti di usia 25 tahun Nah, orang-orang kaya bisa diwaktukan pake uang mereka Jadi mereka bisa aja hidup selamanya Sedangkan orang-orang yang gak mampu ya cuma bisa nyambung hidup sehari demi sehari Masuk ke awal scene nih Nampilin satu cowok yang lagi ngucapin ulang tahun ke ibunya Katanya yang kelima puluh tahun Tapi masih mulus loh Bener ya berarti Emang penuaan mereka berhenti di 25 tahun itu Jadi ya ibu sama anak kaya seumuran aja Cowok inilah si Will Dia sama ibunya keliatan hidupnya susah ya Banyak utang juga Ini katanya ibunya aja harus kerja 2 hari ke distrik garmen Sedangkan waktu dia aja gak nyampe 3 hari Dia takut kalo gak sempet ketemu Will lagi Namanya ibu ya Udah tiris gitu masih aja ngasih 30 menit lagi buat anaknya Ya yang emang cuma punya waktu sehari sih Di jalan berangkat kerja Will juga nolong anak kecil yang katanya butuh waktu buat bayar tagihan Dikasilah 5 menit buat anak itu Jadi sebelum 25 tahun waktu di tangannya itu belum aktif Belum bisa dipake buat alat transaksi juga Di tempat kerja kepake lagi 4 menit buat beli kopi Naik harganya Aduh Mana bayaran kerjanya makin hari makin menurun juga itu Malam itu dia ke bar Temennya ngasih tau dia Ada orang yang umurnya sampai seabad disitu Will ngeliat ada orang lain yang ngincer si orang kaya itu Dia nyoba ngasih tau Gak lama Minuteman dateng Nah Minuteman ini tuh sekomplotan orang-orang jahat Yang suka ngambil-ngambilin waktu orang Ketuanya namanya Fortis Will nolong si Orkai buat kabur dari situ Ya akhirnya mereka dikejar-kejar Mereka masuk ke bangunan kosong gitu Minuteman jadi kehilangan jejak mereka tuh Udah aman mereka ngobrol nih Mereka kenalan Si Orkai namanya Henry Hamilton Dia tinggal di New Greenwich Umur aslinya dia udah 105 tahun loh itu Si Will aja baru 28 tahun Henry bilang kalau dia udah bosen hidup Will dengernya agak kesinggung ya Secara dia dapetin waktu sehari aja susah kan Tapi disitu si Henry ngasih omongan yang masuk akal sih Dia bilang kenapa pajak sama harga-harga naik terus tiap hari Ya karena emang sengaja Biar ada orang yang mati Karena kan kalau sekarang itu keadaannya selagi masih punya waktu Ya gak bakal mati Dia nanya Kalau Will punya waktu sebanyak dia Will bakal kayak gimana Will cuma jawab Dia gak bakal nyia-nyiain waktunya Besok paginya Henry bangun duluan Terus dia ngasih semua waktu dia buat Will Dia cuma nyisain 5 menit buat dia sendiri Will kaget nih Bangun-bangun ngeliat waktunya udah ada seabad gitu Henry duduk di jembatan Nunggu waktunya abis disitu Pas waktunya abis Langsung kayak serangan jantung gitu Terus yaudah tewas Will telat Henry udah tewas pas dia sampe Nah 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 Ini si Will keliatan dia kerekam CCTV nih Bakal bahaya kayaknya Abis itu Will dateng ke rumah temennya Si Borel Dia ngasih waktu 10 tahun ke Borel sebelum dia pergi Will katanya mau bawa ibunya ke New Greenwich Impiannya dia selama ini Oke pindah kesin ibunya Will nih Mau pulang naik bis Tapi tarifnya naik jadi waktu 2 jam Tadinya padahal cuma 1 jam Ibunya cuma punya waktu 1 setengah jam Yaudah mau gimana lagi Lari deh tuh dia Sekarang tinggal 21 menit lagi waktunya Will yang nungguin ibunya panik nih Ibunya gak ada di bis terakhir itu Akhirnya dia mutusin lari buat nyamperin ibunya Ketemu nih Sama-sama lari mereka berdua Pas banget sampe ibunya meninggal Waktunya pas banget abis Sedih banget scene ini Besoknya timekeeper atau penjaga waktu Nemuin jenazanya Henry Mereka ngira Henry itu korban pembunuhan Will hari ini pergi ke New Greenwich Naik kayak semacam taksi gitu lah ya Dia ngelewatin 4 perbatasan zona waktu Tiap perbatasan waktunya dia berkurang Dia ngabisin bertahun-tahun baru bisa sampe ke New Greenwich New Greenwich ini keliatan banget kota mewah ya Orkai-orkai semua loh yang ada disini Ada satu cewe nih yang keliatannya orkai juga Dia ngeliatin si Will sampe segitunya Kenapa neng? Ganteng ya si babang Oke lanjut Will nyewa kamar disitu Beuh dia pilih yang mahal cuy Yang standar aja harganya 2 bulan Ini yang luxuri loh Malam itu Will dateng ke kasino deket hotel Dia ikutan main disitu Dia main semeja sama orang tajir melintir Namanya Philip Weiss Taruhan awalnya aja udah 50 tahun coba itu Gak lama si cewe yang ngeliatin dia dari tadi itu dateng Ikut duduk di sebelah Philip Abis itu taruhan dia naikin jadi 2 abad Sisa waktu Will tinggal 30 detik Philip udah sombong Serasa bakal menang Tapi taunya Kartu Will yang menang Sekarang waktunya Will nambah Jadi 1100 tahun Philip ngenalin cewe itu ke Will Ternyata itu anaknya Namanya Sylvia Sylvia ngundang Will ke acara pesta besok Besoknya timekeeper juga udah mulai ngejar Will nih ke New Greenwich Will sama Sylvia juga makin akrab Malah nih mereka berenang berdua di laut belakang tempat pesta itu Untung ngejengah sampai ketahuan Philip tuh mereka Baru mau diajak main kartu lagi Timekeeper keburu dateng Mereka mulai nih nanya-nanya ke Will soal waktu yang dia dapetin dari Henry Udah nyoba jelasin yang sebenernya Tetep aja gak dipercaya Akhirnya semua waktunya Will disita Cuma disisain 2 jam buat pemeriksaan Pas si Will protes kenapa timekeeper ngurusin masalah pembunuhan Si Leon ini malah nyinggung soal ayahnya Will Yang katanya dulu pernah protes hal yang sama Akhirnya si Will berontak Dia terpaksa jadikan Sylvia sandraannya dia biar bisa kabur Kejar-kejaran deh tuh sama timekeeper Sampai akhirnya mereka berhasil lolos Sekarang waktunya Will tinggal sejam lagi Dia nyoba minta sedikit aja dari Sylvia Tapi gak dikasih Soalnya Sylvia masih ngira bener si Will tuh yang ngebunuh Henry Tapi Will gak maksa Dia malah nyuruh Sylvia nutupin tangannya Takut keliatan orang kalau dia punya waktu banyak Udah pagi nih Si Will lagi gak fokus Mobilnya ngelindes spike trap Sampai keguling ke bawah Pas mereka lagi pingsan Tiba-tiba nongol nih minute man Fortis ngambil semua waktunya Sylvia Sampai cuma nyisa setengah jam Gile dikuras Mereka lanjut ke rumah Borel Mau minta tolong Tapi istrinya bilang Borel udah meninggal Borel nyanyain waktunya buat minum-minum doang di bar Lagi pusing harus gimana S.E. Will ngeliat berliannya Sylvia asli Bisa digadain tuh Larilah mereka buru-buru Pegadainnya hampir tutup Sylvia masukin berliannya dari selaan bawahnya itu Untung mereka masih mau nerima Tapi cuma dihargain dua hari Yang bener aja ya Abis itu Will nelfon ke rumah Sylvia Dia minta tebusannya si Sylvia Dia minta seribu tahun didistribusiin ke jalur waktu di daerah situ besok pagi Eh si Leon malah makin nyinggung-nyinggung kisah kematian ayahnya si Will lagi Malam itu Sylvia dikasih tau nih Trik biar bisa menang di pertarungan waktu Pertarungan waktu ini juga yang katanya jadi penyebab kematian ayahnya Will Pagi itu mereka nungguin Ayahnya Sylvia beneran bakal nebus anaknya apa enggak nih Ternyata enggak Ayahnya gak distribusin waktu kesitu Ya si Sylvia keliatan kecewa tuh ya Mereka udah mau pisah nih Will ngasih pistol ke Sylvia buat jaga-jaga Abis itu Sylvia nelfon ayahnya Pas dia gak sengaja nengok ke arah Will Dideket Will udah ada Leon yang ngodongin pistol Sylvia reflect langsung membak si Leon Terus Will ngambil waktu sama mobilnya si Leon juga Lumayan tuh buat kabur Mereka berhentiin orang nih Mereka butuh waktu tambahan sama mobil juga Gak mungkin kan mereka keluyuran pake mobil polisi Di scene ini Will nyuruh Sylvia buat pulang Tapi Sylvia gak mau Dia mau sama Will aja katanya Sylvia bilang dia bisa bantu Will dapetin waktu yang dia butuhin Bener aja tuh Mereka nabrak tempat meminjaman waktu punya ayahnya Sylvia Mereka ngambil satu koper penuh mesin waktu itu Mereka juga ngebiarin orang-orang yang ada disitu Buat ngambil sisanya Rejeki nomplok itu Otomatis timekeeper kerepotan lagi nih Gak lupa si Will juga ngasih satu buat Greta istrinya si Borel Abis itu mereka lanjut ngebagi-bagiin buat orang yang butuh Besok malemnya lagi mau enak-enak Will sadar kalau di luar ada timekeeper Mereka berhasil kabur lagi Mereka naik bis Cuma nih mereka dipalak Dimintain bare lebih sama si supir Soalnya mereka buronan sekarang Ada satu orang yang ngaduin keberadaannya Will sama Sylvia ke Minuteman Malem itu mereka didatengin sama Minuteman Si Fortis ngajak Will buat bertarung waktu Seneng nih dia ngeliat waktu di tangannya Will tinggal hitungan detik Pas udah 5 detik terakhir Will ngebalikin posisi Sekarang giliran waktunya Fortis yang berkurang Nah ini udah sisa beberapa detik lagi waktunya si Fortis Will nembak semua anak buahnya Fortis dulu biar aman Abis itu Fortis tewas di pertarungan itu Will keliatan putus asa nih Ngeliat bunga pinjaman dinaikin sampe 37% Makin susah aja hidupnya warga di ghetto ini Sylvia bantu nyemangatin Will lagi Sylvia bilang ayahnya punya 1 juta tahun Besoknya Sylvia dateng nemuin ayahnya Sylvia bilang dia nyerah Terus naruh pistolnya Sylvia sempet nyindir ayahnya dulu nih Dia bilang ayahnya sekarang punya banyak pengawal Tapi kelebihan satu tuh Tiba-tiba Will yang dari tadi nyamar disitu Muncul nodong pistol ke ayahnya Sylvia Mereka lanjut ngebuka berangkas ayahnya Buat ngambil simpenan 1 juta tahunnya itu Timekeeper makin kesel aja nih Leon langsung nyari mereka Mereka nerobos timekeeper yang udah nembakin di depan mereka Udah hampir lolos Tiba-tiba si Leon nabrak mereka dari samping Disitu Will langsung ngasih mesin waktu itu ke anak kecil Buat dibagi-bagi Padahal waktunya Will sendiri tuh tinggal sejam Mereka kabur lari nih Mobilnya rusak kan tadi ya Di depan mereka udah ada si Leon lagi Lagi ngomong-ngomong Si Leon baru nyadar pas ngeliat tangan Ternyata waktunya tinggal 5 detik Tewas si Leon disitu Sekarang waktu mereka berdua sama-sama tinggal itu mundur dari 60 detik Nah Will baru inget nih Kalau di mobil timekeeper itu ada mesin waktu Mereka lari ke mobil itu Will sampai duluan Terus langsung ngisi waktunya Abis itu dia balik nyamperin Sylvia Dia gak mau sampai keulang lagi kejadian kayak ibunya dulu Kali ini dia berhasil Dia berhasil ngisi waktu ke Sylvia Di akhir scene Semua orang bisa dapet waktu yang mereka butuhin Mereka semua pada ngelintasin zona waktu buat ke New Greenwich Sementara itu Will sama Sylvia tetep jadi buronan Mereka juga tetep ngejarah bang-bang waktu Buat dibagi-bagiin ke yang butuh Ya itu tadi alur cerita dari film In Time Terima kasih